Intro Ayah Lesti Kejora panen hujatan dari para netizen Diketahui kehidupan Lesti Kejora memang tak pernah luput dari sorotan berita kabar seleb Indonesia Popularitas Lesti Kejora sebagai pedang dud di tanah air sudah tak perlu diragukan lagi Di usianya yang masih terbilang muda, Lesti Kejora bahkan sudah mampu menduduki jajaran artis papan atas tanah air Popularitasnya semakin naik semenjak dirinya menjalin hubungan dengan Rizky Bilar Kendati demikian, kehidupan keluarganya pun semakin jadi berbincangan Salah satu sosok yang ikut jadi perbincangan selama perjuangan Lesti adalah sang ayah Endang Mulyana Ya, Endang diketahui sangat mendukung Lesti sejak awal meniti kader Meski begitu, tak jarang Endang Mulyana mendapat ujaran kebencian dari para haters Lesti Ayah Lesti, Endang Mulyana kembali mendapat tudingan miring dari para netizen Endang Mulyana pernah disentil netizen dan dicap sombong Seperti diketahui, ini bukan kali pertama Endang Mulyana mendapat cap miring dari netizen Dulu, saat Lesti baru putus dari Rizky DA Endang Mulyana juga dibully di media sosial Ia dituding matri karena dikabarkan tiga kali menolak lamaran Rizky DA dulu Kalau yang bully kayak gitu sering, cuma ada juga orang yang nyeplos Ya, seakan-akan saya ini matri, kata Endang Kali ini, Endang pun hanya bisa mencoba bersabar menghadapi tuduhan sombong dari netizen Calon martua, Rizky Bilar itu dicap sombong karena ogah menanggapi pertanyaan dari para netizen Banyak yang DM saya, entah itu dari pihak mana Karena saya dihubungi juga susah ujar Endang Katanya, saya terutama belagu Sombong, kalau saya sih terserah mau bilang apa Yang penting ada waktunya, saya tidak siap untuk diwawancara Kalau memang ada waktunya siap diwawancara Saya siap diwawancara sambung Endang Bahkan, pria kelahiran Sunda itu mengaku tidak memperdulikan cibiran dari warganet Endang Mulyana berharap beberapa pihak yang menganggapnya sombong itu bukan karena iri maupun benci Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami dan tim, minta maaf Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Terima kasih telah menonton